Oke bun, seperti biasa, baik lagi sama gue, Mamang Ojan Sutarjo, tukang mandiin kambing tetangga. Nah, gak usah pake intro, kelamaan. Video hari ini, Bang Ojan pengen bahas tentang DSU Loader. Nah, baru denger kan? Atau udah denger tapi gak tau buat apaan? Nah, Bang Ojan coba iseng-iseng nih, buka Google dan mencari informasi tentang DSU Loader. Dan Bang Ojan nemu nih informasinya, langsung dari developer Android. Karena DSU Loader itu adalah Dynamic System Update. Sebenernya ini sejenis ROM yang sama seperti GSI atau Generic System Update. Nah, kalau misalkan Generic System Update kan, syaratnya kita harus melakukan Unlock Bot Loader dulu sebelum memasang GSI. Dan harus punya custom recovery bun. Tapi kayaknya gak berlaku untuk DSU bun. Sebenernya ROM GSI juga itu aslinya emang resmi dari Google. Tapi karena banyak yang gak begitu cocok sama tampilan dan kurang mantap performanya. Nah, banyak deh. Beberapa pengembang bikin ROM GSI unofficialnya. Nah, di ROM DSU ini kalian gak perlu melakukan Unlock Bot Loader ataupun memasang custom recovery bun. Karena bisa dipasang dalam keadaan si HP-nya bawaan pabrik. Ini bisa menjadi mimpi indah buat user Odo, OVIF, dan Infinix. Nah, fitur DSU ini mulai tersedia di Android 10 atau di atasnya bun. Dan kelebihan dari ROM DSU ini, yang pertama adalah mendownload GSI baru atau image sistem Android lain ke HP kita. Terus yang keduanya adalah membuat partisi dinamik baru atau membuat sebuah jalur OS baru bun. Terus yang ketiganya, membuat GSI yang didownload ke partisi baru. Terus yang keempatnya, melakukan botting pada GSI sebagai OS tamu di perangkat Android. Wah, ini mirip-mirip banget kayak ROM GSI sih. Emang kayaknya memang GSI. Cuma perbedaannya HP Android kita itu bisa punya dual OS. Kita bisa ke stock ROM dan kita bisa juga ke GSI. Cuma yang gak tau juga nih konsepnya kayak gimana. Nah, kalau misalkan kita memasang OS baru dan partisi baru. Otomatis memori internal dan memori sistem itu pasti bakalan kepake kan. Apa ROM GSI gak butuh memori ya? Tapi ini bisa jadi mimpi indah sih buat HP Android yang gak bisa di UBL. Cuma ya, Bang Ojan belum begitu paham sih konsepnya kayak gimana. Pas Bang Ojan coba nyari informasi tentang ROM DSU ini. Ternyata masih jarang banget bun yang bikin konten tentang ROM DSU. Jadi ya, mau gak mau, Bang Ojan harus nyoba di HP Bang Ojan sendiri. Cara pasangnya gimana, hasilnya gimana. Untuk cara pasangnya sih lumayan gampang. Cuma belum Bang Ojan coba aja. Jadi video ini hanya sebatas informasi aja tentang ROM DSU. Kalau misalkan emang di antara kalian udah ada yang nyoba atau udah berhasil memasang. Bisa berbagi informasi di kolom komentar bun. Buat sekarang Bang Ojan masih sibuk pindah-pindah custom ROM. Soalnya 3 hari ini HP Bang Ojan udah 13 kali ganti ROM. Dan sekalian aja sama Bang Ojan direkor juga. Jadi biar kalian bisa tau nih, ROM ini kayak gimana rasanya. Terus ROM itu kayak gimana rasanya. Jadi intinya kalian ada gambaran sebelum memasang custom ROM. Ya, semoga aja ROM DSU ini bisa jadi project berkelanjutan buat HP Android ya. Terutama HP yang masih terbilang kentang. Soalnya ROM DSU ini menggunakan basis AOSP murni dari Google. Ya bisa aja sih, cocok dipakai buat HP Android dengan kapasitas RAM yang kecil udah kayak bulu ketek. Ya, semoga aja video kedepannya Bang Ojan masih bisa bikin lagi video yang membahas tentang ROM DSU. Jangan lupa subreknya. Bang Ojan harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Bon.